Intro Hai, saya Natalia Sunaidi, saya seorang hipnoterapis Banyak yang bertanya ke saya Nat, hasil dari hipnoterapi itu permanen gak sih? Nah, menurut video ini, saya mau kasih tau kepada anda semua bahwa Hasil dari hipnoterapi itu langsung dan permanen Contoh nyatanya, waktu itu ada seorang hipnoterapi Ada seorang ibu bahwa anak lelakinya itu SMP Dengan problem, anak lelaki itu penakut Jadi kalau tidur, dia takut sekali untuk tidur sendirian Bahkan kalau mandi, itu dia masih takut Sehingga kadang, dia harus ibunya itu tungguin di depan kamar mandi Lalu dia mandi, gitu kan, dia mandi Terus, di tengah-tengah mandi, dia akan selalu panggil mamanya Nah, mamanya kan akan jawab Iya, mama disini Lalu dia mandi lagi dengan tenang Nah, terus dia panggil lagi Ma Terus, kok dia panggil lagi? Ma 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 Terus mamanya gak jawab Wah, dia bisa langsung pakai anduk Dia langsung keluar di kamar mandi, dia lari dia keluar Nah, jadi itu kisah mamanya Kenapa dia bawa anaknya ke hipnoterapi ke saya Nah, jadi sejak kecil karena problem itu Anak itu selalu dicap penakut Nah, ternyata pas sesi hipnoterapi ditemukan penyebab takutnya Ternyata penyebabnya very simple Tapi kalau tidak ditemukan dari hipnoterapi penyebab yang very simple itu Anak itu akan tumbuh seumur hidup menjadi lelaki yang penakut Bahaya dong lelaki kalau penakut Nah, waktu di hipnoterapi ternyata ditemukan Penyebab dia punya rasa takut luar biasa itu karena Waktu kecil dia nonton film setan Hmm Cuma karena itu Dia menjadi anak lelaki yang penakut Nah, jadi dengan hipnoterapi Setelah saya temukan penyebabnya Nah, tinggal kita lepaskan semua rasa itu Jareng-jareng Maka rasa takut itu musnah dan hilang Nah, jadi Hmm Kalau ditanya apakah hasil hipnoterapi itu permanen Nonton video testimoni ibunya Apa yang terjadi dengan anaknya setelah sesi satu Sesi pertama kita lepaskan tentang ketakutan dia Mas dia yang gak bisa tidur Gak bisa tidur sendiri Dan penyebabnya itu di nomor TK Di nomor film setan Oke Sehingga hasilnya Dia akan bisa tidur sendiri Bisa lebih berani Ada kemajuan gak? Jangan langsung Langsung Oh Dia langsung tutup Nanti dia langsung tutup Dia pulang ke Mama Mandi Pintu ditutup dong Ya iyalah Langsung Langsung saat itu Dia tutup Tidur langsung saat itu Dia sendiri Sampai sekarang? Sampai sekarang Pernah Padahal itu sih Pursi pergelam Orang Apa moral cerita dari kisah nyata ini? Moral ceritanya adalah Hai para orang tua Anak-anak anda yang kecil itu Belum memiliki critical factor Critical factor itu Baru muncul di usia 7 tahun Jadi critical factor itu ini loh Jadi bagian pikiran dia Yang bisa menerima Atau mau menolak segala sesuatu Ada bagian pikiran kita itu Kalau kita udah dewasa Kita udah tau Film setan itu bohongan Jadi kita gak terima itu sebagai kebenaran Kita tolak Bahkan kadang aja Ada orang dewasa tetap Takut nonton film setan Nah Tetapi anak-anak Karena tidak punya critical factor itu Apapun yang dia nonton Apapun yang dia ceraknya Masuk ke alam bawah sadarnya Dan dianggap sebagai kebenaran Jadi moral ceritanya adalah Pastikan Anak-anak kita Nonton film Sesuai dengan Umurnya Tapi Kalau anda berpikir Wah gawat Anak saya udah kacau ini Udah penakut Udah nonton ini Nonton itu Saya berkata-kata kasar Gimana nih Nat Don't worry Untung ada hipnoterapi Yang bisa memperbaiki Semua itu Jadi para orang tua Kalau anda merasa Wah kacau Saya sudah membesarkan anak saya So Bawa anak anda Ke hipnoterapis Dan I will do the work for you Hasilnya Anak anda Lebih bahagia Lebih percaya diri Lebih ceria Dan Semoga bisa jadi orang yang Sangat sukses Di masa Cepat Ciao Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih